bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli alai sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan akan ditimbang amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat jika amalan dosa kita lebih berat maka kita akan masuk neraka sedangkan jika amalan pahala kita lebih berat maka kita akan masuk surga ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada setiap hambanya maka dari itu Allah memberikan kesempatan untuk selalu bertawabat agar Allah menghapus dosa-dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya berikut ini adalah lima tanda jika Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita yang pertama adalah kelelahan Rasulullah s.a.w. pernah bersabda cobaan akan senantiasa menimpa seseorang mu'min dan mu'minah baik pada dirinya pada anaknya atau pada hartanya sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikitpun hadis riwayat Ahmad tanda pertama jika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita adalah kelelahan jika kita merasa lelah setelah beraktifitas terutama kelelahan setelah bekerja untuk mencari nafkah yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita karena setiap tetes keringat yang dihasilkan dari kerja keras untuk mencari nafkah akan bernilai ibadah di mata Allah lalu yang kedua sakit sesungguhnya Allah benar-benar menghapus dosa-dosa dengan penyakit sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya hadis riwayat al-hakim tanda kedua jika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita adalah sakit semua orang pernah merasakan namanya sakit bahkan bagi sebagian orang pernah merasakan sakit yang luar biasa dan berlangsung lama namun jika kita saat merasakan sakit tersebut mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita yang ketiga kekhawatiran dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya Quran Surah Al-An'am ayat 122 tanda ketiga jika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita adalah kekhawatiran karena dengan kita menyerahkan segala urusan yang kita hadapi kepada Allah hati kita akan menjadi jauh lebih tenang sebab apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah yang paling terbaik yang keempat gangguan dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu tanda keempat jika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita adalah gangguan jika saat kita sedang melakukan kegiatan sesuatu terutama kegiatan yang memiliki manfaat baik untuk diri kita dan orang lain namun saat melakukannya kegiatan tersebut banyak sekali gangguan yang datang dan menghalang-halanginya maka bersabarlah dan ikhlas miscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa mu pada saat itu juga kemudian yang kelima kesedihan Rasulullah s.a.w. bersabda tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahon kegundahan kesedihan atau hanya duri yang menusuknya kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami hadis riwayat Bukhari sahabat beriman yang dirahmati Allah semua orang pernah merasakan namanya kesedihan banyak sekali penyebab mengapa orang merasakan sedih namun ketahuilah jika kita sedang mengalami kesedihan itu adalah bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita jika kita mampu melewati ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas miscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa mu wallahu'alam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati